Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Tetapi ya, kalau gue liat-liat, ini bracket bagiannya Inter Anjir, susah-susah banget Udah ada Lazio, Roma, ada Milan pula Sementara di sisi sebelahnya, sang juara bertahan Juventus Itu cuma satu bracket sama Atlanta, Bologna, dan Fiorentina Wah, Juventus dapat lawan enak nih Kita nyerewetin apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini, gue punya beberapa kabar menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman Yang pertama, gue mau update Mercato Ini sejumlah sumber mengatakan bahwa Inter sudah memiliki nama baru nih Yang menjadi incaran untuk posisi center-back kiri teman-teman Yaitu, back asal Argentina teman-teman Masih sangat muda ya, 21 tahun Namanya adalah Thiago Thomas Palacios Jurnalis TV Dello Sport namanya Gianlu Gilungari Dia mengatakan bahwa Inter sangat mengapresiasi Thiago Thomas Palacios Dan telah mengikuti pemain berusia 21 tahun tersebut selama beberapa bulan terakhir Back asal Argentina ini bisa menjadi pemain muda berkaki kiri Yang menjanjikan yang sedang dicari klub untuk menjadi Vice Bastoni Lalu kemudian, jurnalis Sky Sports, Di Marzio juga memberitakan hal yang sama Dia mengatakan bahwa Ada nama terbaik yang kini muncul untuk menjadi back kiri Inter Yaitu Thiago Thomas Palacios dan Mikael Fayet Siapa lagi nih Mikael Fayet? Lalu berita yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh jurnalis Calcio, Nicolas Sierra Dia bilang, again Mikael Fayet telah bertemu dengan perwakilan Inter di Milano akhir pekan yang lalu Wih, ini nama-namanya semakin random saja teman-teman Lalu ada dari media Portugal, Abola Mereka mengatakan bahwa Inter telah mengajukan tawaran resmi sebesar 18 juta plus bonus 4 juta untuk backband Vika Morata Pihak dari klub Portugal tersebut telah menolak tawaran Inter Karena menganggap sang pemain adalah bagian penting dari squad Anjir ini nama-nama yang sama sekali gue gak pernah denger sebelumnya teman-teman Tadi ada Thomas Palacios, ada Mikael Fayet, lalu ini ada Morata, siapa lagi? Ini berhubung Inter, sekarang sudah ganti kiblat ya arah transfer Mengincarnya pemain-pemain muda potensial Kok kalau gue liat-liat ya, dari isu transfer nama-namanya makin random aja nih Nama-nama yang sebelumnya tidak pernah terdengar Beda banget dengan sebelumnya ya, ketika Inter Arah transfernya masih mengincar pemain-pemain veteran dengan status bebas transfer Nah saat itu, nama-nama yang berseliweran, nama-nama target Inter Masih relatif nama-nama besar lah, walaupun ya usianya sudah sangat tua Nah, kalau yang sekarang ini benar-benar nama yang sangat amat random Dan jujur aja, gue khawatir peluang kita untuk flop ya, untuk transfer gagal lebih besar nih Kalau kita mengincar pemain muda antah-berantah yang belum terbukti kualitasnya Coba aja kita lihat untuk 3 nama baru yang tadi disebutkan oleh berbagai sumber ya teman-teman Sebagai nama yang saat ini sedang hangat dikaitkan dengan Inter Ada Thiago Thomas Palacios, usianya masih 21 tahun Lalu dia mainnya masih di Independiente teman-teman, belum bermain di Eropa bahkan Walaupun ini dari sisi postur sangat menjanjikan Tingginya 195 cm dan kemudian Kidal Lalu ada back Barcelona juga ya, Mikael Faye Usianya 20 tahun, dia asal Senegal, tingginya 186 cm Lalu kemudian ini tadi ada pemain Benfica ya Back tengah Kidal asal Brazil, tingginya 192 cm Yaitu Morata Dan bahkan tadi media Portugal mengatakan bahwa Morata sudah ditawar secara resmi oleh Inter 18 juta plus bonus 4 juta Tapi ditolak oleh Benfica Ini buset deh, namanya juga baru denger, eh Inter ditolak Lalu kemudian lanjut berita Mercato lainnya Dari keeper legendaris kita, Andre Radu teman-teman Ini jurnalis Calcio, namanya Luca Bandoni mengatakan Andre Radu telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Sosolo Detil akhir akan segera diselesaikan Dan keeper asal Perancis tersebut akan pindah secara permanen Namun Inter tetap mempertahankan persentase penjualan di masa depan Akhirnya, pindah juga sang keeper legendaris secara permanen teman-teman Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya Dari daftar incaran Inter yang sudah didengang-dengungkan sejak 2-3 bulan yang lalu ya Yaitu Albert Gutmundson Ini ada berita dari berbagai sumber Yang pertama dari jurnalis Calcio, namanya Luca Cili Dia bilang begini Incaran Inter Albert Gutmundson telah meminta untuk meninggalkan Genoa Dan akan segera menerima tawaran dari Fiorentina Rabu waktu setempat bisa menjadi hari penting untuk mencapai kesepakatan Hah, palah ke Fiorentina teman-teman Lalu dari Dimarzio ya, jurnalis Sky Sport Dia mengatakan Fiorentina telah mempercepat lajunya negosiasi untuk mendapatkan target Inter Albert Gutmundson Dan bisa mencapai kesepakatan untuk merekrut sang penyerang tersebut besok Wah, ini beritanya kemarin teman-teman Besok berarti di hari ini nih, hari Kamis atau Jumat Sepertinya Gutmundson akan deal ke Fiorentina teman-teman Jadi ini sebetulnya Inter serius gak sih ngincar Gutmundson? Anjir, bisa kayak gini ya Tiba-tiba sangat cepat mendekat ke Fiorentina Padahal teman-teman, sekitar 1 atau 2 hari yang lalu Beredar kabar juga bahwa Inter mulai melakukan pergerakan untuk mendapatkan Gutmundson Gue udah sempat pede juga tuh Inter bisa dapetin Gutmundson Eh kok sekarang malah deketnya ke Fiorentina Ini salah satu beritanya dari Gazeta teman-teman Yang mengatakan bahwa Inter masih punya peluang untuk mendapatkan Gutmundson Gazeta bilang begini Kesepakatan untuk merekrut Albert Gutmundson Bisa saja terwujud setelah pertandingan perdana seri A Yang kebetulan menghadapi klub dari Gutmundson sendiri Yaitu Genoa Genoa juga sangat menyukai Arno Tovic Dan bisa saja melibatkan penyerang Austria tersebut dalam kesepakatan Lalu Gazeta juga menegaskan bahwa Kasus pelecehan yang dilakukan oleh Albert Gutmundson adalah hal yang menghalangi Inter Untuk menandatangani kontrak secara permanen penyerang Islandia tersebut Karena nanti sang striker harus hadir di negaranya untuk menjalani proses pengadilan selama beberapa kali Wah ya pantas saja Inter marotat tidak terlalu ngotot ya untuk mendapatkan Gutmundson Karena ternyata sang pemain nanti harus absen beberapa kali Harus kembali ke negaranya ya untuk menjalani persidangan Kan sayang banget kita udah beli permanen Kita gaji penuh Dan dia harus absen untuk menjalani persidangan ya Dan khawatirnya itu terjadi ketika jadwal lagi padat Ketika Inter sedang menghadapi laga berat Lalu jurnalis Calcio lainnya Guaro mengatakan Breaking news Inter sedang melakukan upaya terakhir Untuk mendapatkan Albert Gutmundson Klub telah meminta informasi secara resmi untuk penyerang Islandia tersebut Simone Inzaghi sangat menginginkan sang penyerang Genoa juga tertarik memasukkan Arnautovic atau Korea dalam kesepakatan Tetapi condong ke arah penyerang Austria Tuh kan teman-teman Sebetulnya memang sempat ada titik terang 1-2 hari yang lalu ya Berbagai sumber mengatakan bahwa Inter kembali ke perburuan Gutmundson ya Tetapi tidak lama kemudian berita yang menyenangkan tersebut Dibantah oleh Correa dello Sport ya Mereka mengatakan Genoa tertarik pada situasi Arnautovic dan telah menghubungi Inter Atas permintaan langsung dari sang pelatih Gilardino Dan bahkan sang pelatih asal Italia Alberto Gilardino telah menghubungi Marco Arnautovic secara langsung Tetapi sang penyerang asal Austria menyatakan lebih ingin bertahan di Inter Arnautovic Arnautovic lo kok malah nyebelin anjir Udahlah terima aja tawaran Genoa Malah nolak tawaran dari Gilardino Kalau gue jadi Gilardino sih sebel yaudah gak bakal gue tarik lagi Kayak penyerang cuma Arnautovic aja anjir Lalu ada berita juga dari Tutosport teman-teman Mereka mengatakan bahwa pihak Genoa menyatakan bahwa isu Gutmundson ke Inter Hanyalah hal-hal yang dibaca di surat kabar Tetapi pada kenyataannya Genoa belum pernah mendapatkan tawaran resmi sekalipun dari Inter Lalu pihak Genoa juga menegaskan bahwa Jika kami tidak mendapatkan tawaran yang meyakinkan Dan juga tidak mendapatkan pengganti Gutmundson yang cocok Maka kami akan tetap mempertahankan 100% Albert Gutmundson Dan kami dengan sangat yakin sang pemain juga tidak akan menyesalinya Haduh sungguh berita yang membingungkan ya Ada yang bilang bahwa Gutmundson mendekat ke Fiorentina Ada yang bilang bahwa Inter juga bisa mendapatkan Gutmundson setelah laga perdana Tetapi ada juga yang bilang bahwa Albert Gutmundson bisa saja bertahan di Genoa Tetapi ya teman-teman Kok gue tetap merasa bahwa Inter ada peluang mendapatkan Dybala Kalau teman-teman ingat sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya Ketika Mercato pertama kali dibuka Itu kan agennya Dybala sempat bermain ya Sempat berkunjung ke markas Inter Gak mungkin lah gak membicarakan apa-apa Dan setelah 2-3 bulan berlalu Isu Dybala mengendap ya hilang begitu saja Mulai muncul nama-nama baru Eh kok sekarang teman-teman Sekitar 1 atau 2 hari yang lalu Muncul berita ya bahwa Dybala akan keluar Meninggalkan Roma teman-teman Menurut gue ini nasibnya Dybala sangat mengenaskan lah Untuk ukuran pemain yang sangat jago ya Dia didepak oleh Juventus karena urusan gaji Dan sekarang mau didepak juga oleh Roma Karena urusan gaji juga teman-teman Roma saat ini menganggap bahwa gaji Dybala 6 juta terlalu tinggi Lah kemarin-kemarin kemana aja anjir Kan yang bersepakat tentang gaji mereka juga Sekarang palah menganggap gajinya sih Dybala terlalu tinggi Jurnalis Calcio namanya Nicola Sierra mengatakan Paulo Dybala belum mengubah rencananya Dia tetap ingin bertahan di AS Roma Tapi Roma telah membuka pintu lebar-lebar untuk penjualan penyerang Argentina tersebut Gaji 6 juta per tahun dianggap terlalu tinggi oleh Roma Dan La Joya tidak lagi dimasukkan sebagai pemain yang tidak tersentuh Dybala bukan lagi dianggap sebagai pemain kunci pada proyek Gialorosi di masa depan Lalu kemudian Fabrizio Romano juga menegaskan bahwa Dybala akan meninggalkan Roma Kontrak 3 tahun dengan Al-Kadis segera disepakati Klausul pelepasan 12 juta sudah tidak berlaku lagi sekarang Dan klub Saudi tersebut sedang negosiasi harga dengan Roma Klausul pelepasan sebesar 12 juta sudah tidak berlaku lagi Dan klub Saudi tersebut sedang melakukan negosiasi harga dengan Roma Aduh ayo marota walaupun dari sisi uang ya Jelas kita pasti kalah lah Kita tidak punya uang untuk membeli dengan harga yang besar Tidak mampu menggaji tinggi-tinggi juga Tapi gue rasa Dybala dengan usia 30 tahun masih berhasrat bermain di level tertinggi ya Alexi Sanchez aja masih ingin main di seri A Bahkan bermain dengan klub se-level Udinese Apalagi Dybala nih pasti tergiur lah kalau ditawar oleh Inter Tapi kan ya permasalahannya Oktri Apa mau ngeluarin uang untuk pemain usia 30 tahun? Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya Linknya ada di kolom deskripsi ya Terima kasih Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman Gue mau update kabar dari pemain-pemain kita yang mengalami cedera Yaitu yang pertama Calanolu, Taremi, dan Arno Tovic sudah berlatih bersama dengan tim Ketiganya siap tampil di partai lawan Genoa Meskipun tidak menjadi starter Wah syukurlah ketiga pemain ini sudah kembali berlatih ya Khususnya Calanolu Gue yakin Calanolu bisa jadi starter sih Karena kan dia absen di partai lawan Chelsea bukan karena cedera ya Lebih karena kelalahan beratikan dia cukup istirahat dan akan bugar kembali Lalu untuk Taremi Arno Tovic ya sudah sangat bagus lah Ada di bangku cadangan ya khususnya Taremi Semoga bisa masuk di babak kedua dan mencetak gol di debutnya Sedangkan untuk pemain baru kita lainnya Zelinski sudah berlatih juga di lapangan teman-teman Walaupun masih sesi latihan individu ya Ini jurnalis Calcium mengatakan bahwa Zelinski meskipun sudah pulih Tetapi tetap akan absen di partai lawan Genoa Lalu FC Internews juga mengatakan hal yang sama Peter Zelinski tidak akan tampil di partai perdana melawan Genoa Gelandang Polandia tersebut mengalami masalah otot di pertandingan persahabatan lawan Pisa Dan tidak akan tampil di laga perdana melawan Genoa Yang dijadwalkan bermain pada 17 Agustus nanti Harapannya menurut FC Internews Zelinski akan bugar 100% di laga kedua melawan Lece Ya gak apa-apalah absen aja di lawan Genoa ya Kayaknya Genoa juga tidak terlalu berat Kita masih punya Calanolu, Aslani Fratesi, dan Miki Tarian juga Tetapi setidaknya semoga Zelinski bisa bugar ya 100% di partai kedua Lalu kalau menurut Sky Sport teman-teman Mereka mengatakan bahwa Stephen De Vrij menjadi satu-satunya pemain Yang akan absen di partai perdana lawan Genoa Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman Ini sudah keluar ya jadwal bracket untuk Coppa Italia musim ini Waduh Inter untuk di laga perdana akan menghadapi pemenang antara Salernitana dan Udinese Ini lawan yang relatif mudah dibandingkan dengan lawan perdana kita di musim lalu ya Mosok laga perdana kita langsung lawan Genoa dan Gugur Nah yang menarik dari bracket kali ini teman-teman Di partai semifinal ini berpeluang terjadi derby ya Antara derby della Madonina Inter lawan Milan Atau derby della Capitale Lazio melawan Roma Atau bisa juga justru tidak terjadi derby sama sekali Salah satu antara Inter dan Milan akan menghadapi salah satu antara Lazio dan Roma Tetapi ya kalau gue liat-liat ini bracket bagiannya Inter Anjir susah-susah banget Udah ada Lazio, Roma, ada Milan pula Sementara di sisi sebelahnya Sang juara bertahan Juventus itu cuma satu bracket sama Atlanta, Bologna dan Fiorentina Wah Juventus dapat lawan enak nih Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi ESPN baru saja merilis 50 pelatih terbaik di dunia versi mereka Dan secara mengejutkan ada Inzaghi di nomor 7 teman-teman ESPN sedikit memberikan ulasan tentang Inzaghi Mereka bilang begini Inzaghi mengakhiri tahun ketiga masa jabatannya di Inter Dengan memenangkan gelar seri A Dengan cara yang sangat mengesankan Inter asuhannya tidak hanya mencetak lebih banyak gol Dibandingkan klub manapun di seri A Namun juga memiliki kebobolan paling sedikit Di antara klub manapun di lima liga besar Eropa Gokil Sebagai penggemar sistem 352 Inzaghi secara bertahap menciptakan tim yang solid dan terstruktur Para gelandang tengah mereka sering berpindah posisi secara alami Dan bermain dengan dua penyerang tengah Yang sangat mendukung sang pencetak gol terbanyak Lautoro Martinez Untuk mendapatkan ruang saat menyerang Saat ini hanya ada sedikit manajer di Eropa Yang mampu menciptakan 11 pemain terorganisir dengan baik Selain Inzaghi Waduh ESPN memuji setinggi langit Inzaghi teman-teman Ada apa ini? Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye thank you Cerewetan terakhir Apa aja Sub indo by broth3rmax